Intro Setiap tanggal 29 Juli Diperingati sebagai hari bakli TNI Angkatan Udara Dua peristiwa heroik telah menjadi tonggak pengabdian Dalam menjaga kenaulatan udara negara kesatuan Republik Indonesia Ingatan segenap keluarga besar TNI Angkatan Udara Akan ketujuh pada keberanian Semangat pantang menyerah Serta pengorbanan tanpa pamrik Dari para pahlawan yang telah gugur mendahuli kita Para pendahulu telah mewariskan TNI Angkatan Udara Untuk terus kita jaga Agar tetap kokoh berdiri melindungi bangsa Pada pagi hari tanggal 29 Juli 1947 Para pejuang berhasil melakukan serangan udara Terhadap daerah pendudukan Belanda Di Ambarawa, Saratiga, dan Semarang Serangan dilakukan dengan menggunakan dua buah pesawat cureng Dan sebuah guntae Oleh kadet penerbang Sutardo Cigit, Suharnoko Harbani, dan Mulyono Mereka dibantu tiga orang teknisi yang bertindak sebagai penemnak udara Namun sore harinya Belanda melakukan serangan balasan terhadap pesawat PT CLA Yang membawa obat-obatan dari Palang Merah, Malaya Kejadian tersebut telah mengakibatkan juburnya tiga pelopor TNI Angkatan Udara Yaitu Komodor Muda Udara Prof. Dr. Abdulrahman Saleh Komodor Muda Udara Adi Sipto Dan Opsir Muda Udara Adi Sumarung Peristiwa heroik tersebut telah tujuh lima tahun berlalu Namun, sebagai generasi penerus Kita akan terus mengenang dan mengambil hikmah Dalam rangka melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Peringatan Hari Bakti bukan hanya momentum untuk mengenang jasa para pahlawan Namun juga menjadi momentum untuk melakukan intropeksi Atas konstribusi yang telah diberikan kepada bangsa ini Serta memunculkan semangat baru Dalam implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari Sampai kapanpun Hari Bakti TNI Angkatan Udara Akan senantiasa menjadi inspirasi Bagi elang-elang penjaga kedaulatan negara di udara Untuk selalu siap dan waspada Dalam mengembang tugas Angkatan Udara Di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis Dengan mengambil hikmah Hari Bakti Kita teruskan pembangunan sumber daya manusia TNI Angkatan Udara yang profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah Khususnya melalui penanaman nilai-nilai semangat rela berjuang tanpa pamrit Serta kesederhanaan dari para pendahulu Sebagai acuan penugasan seluruh prajurit saat ini dan di masa depan Selaras dengan tema tahun ini Dilandasi semangat kepahlawanan 29 Juli 1947 TNI Angkatan Udara siap mewujudkan Menjadi Angkatan Udara yang disegani di kawasan Saya mengajak seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara Mari kobarkan semangat perjuangan Tingkatkan kemampuan bergandengan tangan Dan saling bahu-membahu Untuk terus berkarya Guna mewujudkan Angkatan Udara yang disegani Salam wabah wabah wabah